Intro Bismillahirrohmanirrohim Perkenalkan nama saya Afifahner Laylatul Kamilah Utusan dari M.I. Mambaul Ulum Dagan Kejamatan Salakura Kabupaten Lamungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi allama bilqalam Allama al-insana ma'alam ya'alam Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ammaba Al-mukarram para alim, para ulama Para dewan juri Serta teman-temanku yang berbahagia Dalam kesempatan yang ceria ini Perkenalkan saya menyampaikan tausiyah Yang berjudul Berbakti kepada orang tua Teman-teman masih ingat sama lagu ini Sembilan bulan Ibu mengandung Dan melahirkan Kita ke dunia Siang dan malam Siang dan malam Ibu menyusui Tiada merasa Lelah dan letih Kasih sayangnya Cinta kasihnya Sepanjang masa Kasih sayangnya Cinta kasihnya Tak terbalas emas permata Dewan juri yang bijaksana Teman-temanku yang saya sayangi Betapa besar perjuangan ibu kita Mulai dari mengandung sembilan bulan Melahirkan Menyusui Menyusui Merawat kita Sampai kita dewasa Ingatkah kalian saat ada dalam kandungan Kemana pun ibu kita pergi Kita pasti ikut Ke pasar Kita ikut Ke dapur Kita ikut Belum lagi Kalau ibu kita sedang tidur Guling kanan Sakit Guling kiri Sakit Apalagi tengkurap Masya Allah Luar biasa kan Maka dari itu Rasulullah S.A.W. bersabda Birul walidaini Wajibun Berbakti kepada orang tua Wajib hukumnya Sekarang Coba kita tengok ayah kita Ia bekerja siang dan malam Bahkan lembur Tanpa henti Untuk kita Pernahkah ayah kita mengeluh Tentu tidak kan Tapi Apakah kita pernah Mengeluh Kalau disuruh belikan sesuatu Di toko sebelah Hayo Siapa yang biasanya Lebih asyik bermain Daripada memenuhi Permintaan orang tua Contohnya Nak-nak Belikan gula di toko sebelah ya Hmm Ngapain Saya kan lagi asyik menonton film Ada gak yang seperti itu Nah Mulai sekarang Mari kita berubah Mulai sekarang Kita harus menjadi Anak-anak yang berbakti Kepada orang tua Caranya bagaimana Yang pertama Kita harus selalu Mendoakan kedua orang tua kita Yang kedua Kita harus mematuhi Kebaikan yang diperintahkan oleh beliau Dengan begitu Kita akan menjadi Anak yang Berbakti Dewan juri yang bijaksana Teman-temanku yang saya cintai Ridho Allah Fi ridho al-walidayni Wa suhtullah Fi suhtil walidayni Ridho Allah Terletak pada Ridho kedua orang tua Dan Murka Allah Terletak pada Murka kedua orang tua Nah Siapa yang mau dapat Ridho Allah Dapat syurga loh Kalau kita dapat Murka Allah Nanti kita dapat Neraka Hayo Maukah teman-teman Mendapat neraka Pastinya Tidak kan Maka dari itu Kita harus berbakti Kepada orang tua Akhir kata Semoga Allah Menjadikan kita Anak-anak yang berbakti Kepada orang tua Sehingga Mendapatkan Ridho Allah Agar dapat Mendapatkan Syurga Burung irian Burung cendrawasi Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih